Berarti UPH bagus ya, UPH basketnya? Iya, iya. Tapi jaman gue gak ada apa-apanya. Yang faktor utamanya pertama-pertama banget, itu cewe lah pasti. Nah, jadi gue ngerasain fase, aduh ini tuh basket gue kok kayak mentok, kayak gak bisa ngapa-ngapain lagi. Waktu dia di profesional, waktu gue dapet cedera pertama gue di lutut nih. Jadi itu gue satu-satunya pemain yang masuk SEA Games, yang gak masuk profesional, yang belum profesional. Jadi gue masih kuliah. Halo semuanya, welcome back to Chamber Talks with Rafi Andika season 3. Dan ya, seperti yang udah gue sebutin kemarin-kemarin, season 3 ini akan lebih beragam, akan lebih asik lagi karena bukan cuma temen-temen industri kreatif musisi aja, tapi hari ini gue ngedatengin seorang tamu spesial buat kalian semua, atlet bro. Tapi ya, tentunya kita akan ngomong-ngomong dikit tentang musik, tapi daripada gue ngobrol panjang lebar, orang-orang ini gak perlu introduksi lagi, bro. Gue sudah kedatangan hari ini di studio gue. Kala Pramod! Halo guys! Bro, apa kabar? Baik dong. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih sudah mengundang. Ini berarti memang full this season, IBL, Caleb lagi di Bandung. Lagi seri Bandung. Sampai? Sampai hari Minggu serinya, tapi si tim gue mainnya sampai Jumat. Sampai Jumat. Oke. Ya, mudah-mudahan all the best untuk Dewa United ya kan? Iya. Karena ini pertama kali juga kita ketemu, dan gue selalu pengen ngobrol sama atlet sebenernya, karena jarang-jarang punya temen yang memang atlet, ada sesuatu yang aktif juga di basket. Cuman, this is my first time meeting Caleb, jadi mau tanya-tanya sedikit mengenai, apa ya, mungkin kalau di tempat lain ini udah sangat-sangat, sangat general banget, soalnya pertanyaannya. Cuman karena gue pertama kali ketemu, mau tanya, what makes you interested in basket dulu di awal? Kenapa pingin banget jadi pemain basket? Sebenernya ya pasti awalnya, di SMP gitu ya. Oke. Gak ada eskul futsal pasti, semua. Gak semua. Lu kalau misalnya perhatiin gitu ya, di hampir semua SMP, pasti punya lapangan bola basket. Iya, betul. Iya kan? Iya. Terus gak, anak-anak tapi biasanya mainnya futsal gitu, kalau di kampung-kampung gitu ya, di rumah-rumahnya gitu. Gue ke SMP, gak ada eskul futsal, gue lumayan tinggi lah waktu itu, di approach lah sama pelatih tim basket, coba main gitu. Terus, yang pasti ya pertama sih, yang faktor utamanya pertama-pertama banget, ya cewek lah pasti. Ya apalagi dong, kalau anak basket kan dulu kan, waduh cewek-cewek tuh pas gue liat senior-senior demo tentang eskul basket tuh kan, cewek-cewek tuh teriak-teriak, wah gue juga pengen dong. Nah setelah gue terjun disitu ternyata, gak ada juga ternyata. Ya itulah tapi yang memotivasi awalnya ya, pasti ya pengen, pengen keren lah. Tapi berarti keluarga ada yang atlet bro? Gak ada, gak ada. Oh lu doang sendiri atlet? Iya. Oh soalnya, kirain tuh ada berapa yang, oh dari kecil udah lu basket aja sama bokap misalnya gitu, terus sama bokap. Ternyata memang, tapi dari kecil emang olahraga gitu kan. Emang olahraga, emang papah tuh suka olahraga lah dari, jadi, tiap minggu tuh pasti, setiap hari Rabu gua jogging, hari Sabtu gua berenang, pasti. Oh pasti? Hampir tiap minggu tuh. Itu tuh udah kayak rutinitas keluarga lah gitu, tapi memang gak ada yang atlet. Oke, oke oke. Terus pas ketika SMP memutuskan untuk basket, lanjut ke SMA berarti kan? Lanjut ke SMA, Sampai kuliah. Jadi, kenapa gua jadinya serius tuh karena, waktu SMA gua gak usah pake jalur NEM, gak usah pake apa. Gitu. Oh itu alasan satu lagi. Satu lagi gitu. Jadi, memudahkan gitu kan. Gua ke SMA, terus waktu kuliah gua dapet beasiswa full, jadi bisa bantu orang tua gua, gua gak usah bayar kuliah gitu. Terus, ya ujung-ujungnya duit deh pastinya. Setelah dipanggil gua untuk mewakili Jawa Barat, gitu kan udah, ada duit bulanan gitu. Jadi, oh, dari basket bisa menghasilkan nih. Terus udah kecemplung di situ, ya udah lanjut aja gitu. Gitu sih. Berarti dulu dari SMP, SMA, kuliah di Bandung? Di Bandung. Full Bandung. Full Bandung. Dari habis itu, pertama kali profesional setelah kuliah tahun, 2014. 2014. Di Satya Wacana Salatiga dulu. 2014 tuh berarti, waktu itu kan 2016 ya, yang sempet sama CLS ya. Sebelum CLS berarti udah sempet profesional sebelum itu? Sempet. Sempet. Oke, oke, oke. Gitu. Menarik cerita-ceritanya, awalnya ya kembali lagi, cewek. Sama kayak doi ini yang ada di baju saya. Iya, ada. Kan cewek nih, kan? Hari ini kan pas lagi ada atlet, jadi bajunya harus juga profesi lah. Wakil profesi. Bro, sebelum profesional, tentu kan ada tahap-tahap di sekolah dimana lu merasa, Gatau ya, ini kalo gua, gua kan sempet basket SMA. Ada fase dimana gua merasa, ketika gua sempet gak dipanggil-panggil untuk main gitu, mau DBL gitu kan, DBL terus abis itu either antar sekolah, apa segala macem, ada perasaan gua dimana, eh, apakah ini bener ya? Gua serius di basket, apa engga sih? Apa? Gua tuh ngejar apa sih? Apa gua ngejar sehat? Apa gua ngejar biar gua tanding? Apakah jadi poster, ada sekolah lu di DBL, ada muka lu, ada suatu kebanggaan. Buat temen-temen yang merasa kayak gitu, lu pernah ada gak di fase seperti itu yang lu merasa, ah, gua di basket nih, bener gak sih nih jalan gua, atau apa yang gua jalani sekarang ini bener gak sih sesuai sama apa yang gua mau? Kalo gua sih, sebenernya fase gitu sih, waktu SMP, SMA, jadi kerasa mulus gitu ya. Gua malah prestasinya tuh malah bagus gitu ya, waktu SMP, SMA gitu, sampai kuliah gitu. Nah, jadi gua ngerasain fase, aduh ini tuh basket, gua kok kayak mentok ya, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Waktu dia di profesional, waktu gua dapet cedera pertama gua di lutut nih, 2020 ya lu? Engga, engga, 2020 pernah sekali, jadi gua udah dua kali nih, kiri kan udah kena nih lutut nih, 2014 sama 2020. Jadi ini udah, bukan murni ciptaan Tuhan nih, udah ada campur tangan manusia nih di kaki gua. Udah dipermak dikit lah ya. Udah dipermak. Jadi gitu, ya itu sih, dua hal itu sih yang menurut gua, sempet jadi, momen dimana gua, aduh kayaknya gua pensiun aja atau, lanjut gak nih ya, lanjut gak nih ya, karena kan, gua, menjalani terapinya itu yang, operasinya sih gak ada masalah, operasi cuma satu setengah jam, tapi, menjalani terapinya itu yang, challenging gitu, karena, bener gak ya, gua akan balik lagi gak ya, ke performa gua seperti awal, menjalani sesuatu hari, hari demi hari itu, dengan ketidakpastian gitu kan. Ya itu sih, yang sulit sih. Kalau waktu SMP, SMA, kuliah gitu, gua ngerasa, gua pribadi sih ngerasa gua, mulus gitu, jalurnya gitu. Oke, oke. Apakah itu karena, faktor tubuh juga mungkin, karena ada tinggi pak? Mungkin, mungkin. Terus gua, gua beruntung lah, gua, waktu masuk SMA, gua di SMA basketnya yang terbaik gitu, di Bandung gitu. Terus, waktu kuliah juga, yang temen-temen SMA gua ini, yang bagus-bagus ini, pindah satu, bersama-sama gitu, ke kampus yang sama. Bedol desa nih pak. Bedol desa, iya 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 iya. Pindahnya itu, brek sama-sama gitu, jadi kayak udah, kompak aja gitu. ya enak lah gitu. Itu sih mungkin ya, jadi, keuntungan gua tersendiri gitu, waktu di, jenjang-jenjang amatir ini gitu. Pas, lu kena, cedera nih. Yang paling berat, gua karena, gua nonton, misal kayak, nontonin, John Wall gitu, waktu sempet kan terapi, apa segala macam. Terus nontonin, yang paling parah lah, ada satu, pemain university, yang sempet parah banget, Kevin Ware, kan pernah tuh yang, tulangnya sampai, ada yang parah banget lah itu. Itu tuh kalo gua melihat, dari semua orang-orang yang cedera, bahkan, one of the greatest, player of all time gitu, Kobe juga dulu kan, cedera segala macem. Ketika lu cedera dalam permainan, atau dalam olahraga, profesional, it takes a toll on your, apa, psychological side gak sih? Pasti, pasti. Ya kan? ya tadi lu bilang, lu gak tau apakah besok lu masih bisa, profesional apa enggak gitu. Dan pengalaman itu, apa sih yang bisa lu ambil dari pelajaran itu, dari masa-masa itu, yang siapa tau ya temen-temen yang di luar sana lagi mengalami hal yang sama, lu bisa bangkit lagi kok bro gitu. Artinya lu sampai sekarang masih profesional gitu. Ya ya. Jadi, kalo menurut gua sih, itu kan faktor internal kita ya, kita harus punya motivasi sendiri gitu ya. Kita harus punya target, gua mau comeback lagi. Tapi ternyata, gak hanya itu gitu. Ada faktor eksternal juga yang penting. Contohnya apa, keluarga, temen-temen gitu ya. Itu tuh, bener-bener lah, ngedukung banget. Jadi kayak, terus memuji kita gitu sih ketika kita, aduh kayaknya gua udah gak bisa nih, udah gak bisa. Bisa, bisa, ayo bisa. Atau gak lu punya pasangan, atau pacar gitu ya, yang supporting lah gitu. Jadi, itu tuh, sangat ngaruh sekali sih menurut gua sih. Membuat gua terus maju, terus maju, terus maju. Eh, tiba-tiba gua udah disini. Jadi, pas udah dikenang lagi tuh, wah, dulu tuh, kalo gak ada mereka tuh, gua gak bisa ngapa-ngapain gitu ini. Jadi ya, itu sih menurut gua, selain faktor internal harus, kita punya faktor eksternal yang baik juga. jadi pilih temen siapa gitu ya, membangun lah temen tujuh. Bukan yang temen yang, ee, malah. Membawa kita ke yang, ya udahlah, sini lah kalo misalnya lu. Dark side, dark side. Kalo misalnya lu gak bisa, udah, yuk ikut gua aja yuk. Ini, ini, gitu-gitu kan. Misalnya gitu ya. Jadi ya, itu sih kalo menurut gua sih. Oke, itu nice banget. Itu nice banget. Pergaulan, apa, apa yang ada di circle lu, membentuk lu gitu ya. Inverting shapes you. Bener. Itu keren. Tadi kan kita udah bicara sedikit, mengenai, the dark side of your career gitu. Nah, sekarang gua mau highlight dulu nih. Kalo lu buka, di Instagram Doi ini, ada tuh piala Doi Gitu disitu. Kita ngomongin dikit dong, pengalaman, salah satu pengalaman ter-happy lu, tentunya champion dong. Iya dong. Ketika champion, terus ketika lu mewakili negara gitu. Itu gimana ceritanya, prosesnya dari lu main di klub secara profesional, ketika lu akhirnya champion, champion, terus nasional. Itu gimana sih ceritanya, rasanya gimana? Wah rasanya gak bisa digantikan ya, dengan apapun. Apalagi gua kan, gua tuh jadi, pertama kali masuk tim nasional tuh, SEA Games Senior, 2013. Oke. Jadi itu, gua satu-satunya pemain, yang masuk SEA Games, yang gak masuk profesional gitu. yang belum profesional. Jadi gua masih kuliah. Oh iya, lu profesional 2014 ya? 2013. 2013? SEA Games. Itu tuh gua masih di ITHB, masih kuliah. Yang lain temen-temen gua udah profesional semua. Oke 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 oke. Terus gua ikut seleksi situ, gua nothing to lose. Oh iya. Ini pemain yang diseleksi disitu, pemain NBL semua, waktu itu belum IBL, NBL semua, terus ada salah satu MVP disitu, yang satu posisi sama gua gitu. Tiba-tiba, pas ujung-ujungnya, malah gua yang masuk gitu. Iya iya. Jadi, itu sih menurut gua sih, wah, gak bisa digantikan dengan apapun ya. Terus waktu, gua masih inget, itu satu momen, waktu gua nyanyiin Indonesia Raya gitu, di, di, Myanmar gitu. Sempet, cirambay lah kalo bahasnya. Cirambay! Apa, berkaca-kaca lah. Karena, gua langsung flashback gua, lagi SMP gitu. Oke. Cut, lagi gua, gak nyangka gitu, gua main basket tuh karena, dulu, cuma iseng-iseng gitu ya. karena tinggi, ya tadi motivasinya pengen keren, pengen itu gitu ya. Iya iya iya. Tiba-tiba gua disini, membawa nama negara gua gitu, menyanyikan lagu Indonesia Raya di tanah orang lain gitu kan. Jadi kayak, wah, suatu kebanggaan gitu. Terus, kalo momen juara sih ya, itu juga salah satu yang ditunggu-tunggu ya. Kita gak mungkin lah, kita mau main basket cuma, ya sekedar cari duit, cari ini, enggak lah. Tapi pengen juara juga gitu ya. Jadi gua udah juara dua kali, 2016 sama 2019. Dua-duanya momen yang luar biasa. Yang pertama, 2016 tuh, jadi gua masih di CLS. Di CLS tuh, udah 70 tahun dia gak juara. Jadi, tahun itu, juara. Iya makanya. Tahun itu juara, itu udah kayak, wow sih. jadi kayak, pas di, kita pulang ke Surabaya aja udah kayak, people's hero lah udah. Iya, iya. Lu di arak berarti ya? Iya. Gak di arak gitu sih. ada bikin suatu, acara gitu di mes-nya si CLS itu. Wah, semua orang dateng. Itu, dahsyat sekali sih. Terus, yang 2019, berkesan juga. Karena gua, habis di juara itu, gua juga MVP-nya gitu terus. Jadi, ya itu berkesan juga sih. gitu sih. Oke. Wow, 2016, terus 2019, 17-18, tapi lu sempat, ini lagi kan. Maksudnya, lu 16 nih juara nih, terus lu berteka 17-18 juara, tau-tau baru juara di 19, tapi 17-18 tuh kan, waktu persiapan lu sebelum 2019 nih. Kayak, sama Tuhan dikasih, ntar dulu lah, kalem nih, lu udah kemarin nih, ntar 2019 lagi. Terus harapannya tahun ini lagi dong. Lagi dong? Lagi dong. Pasti, pasti, pasti. Nih, liat aja yang nonton ini. Ini tayang kapan ini? Tayang kapan? Eh, belakang. Bulan depan. Bulan depan. Oh, bulan depan pas dong. Kita lagi ngangkat piala nih. Yeay! Ntar ya. Pede aja dulu. Kita doakan lu sama-sama ya. Kita doain dong. Oke, oke. Bro, gua tuh dapet, nah disini ada beberapa fakta-fakta menarik mengenai Kaleb nih, disini. Bahwa lu tuh sering-sering disebut sebagai, wow, KD-nya Indonesia. Masa? Iya, ini katanya adanya buat KD-nya. KD-nya Indonesia. Aduh, terlalu edan sih itu sih. Pulak jumper-nya ya? Iya, pulak. Gini, lu kalo main nih, kita ngomongin sedikit mengenai teknis. Lu ada gak satu star player di NBA lah, kita kalo liat-liat. Yang lu look up banget dan secara alam bawah sadar lu ngikutin playstyle dia? Hmm, ada. Tapi, orang lama sih. Gua bukan, yang sekarang gua gak bisa ngikutin. Iya, iya. Larry Bird dulu namanya. Kalo lu tau. Iya, Larry Bird. Tau, tau. Celtic. Celtic. Jadi tuh dia gerakannya tuh, bisa kita tiru gitu. Shoot-nya? Iya. Shoot-nya beda sendiri. Terus maksudnya tuh, dia kan gerakannya gak aneh-aneh. Gak kayak Jordan gitu. Yang fade away-fade away, yang tingkat kemiringannya sampai berapa derajat. Asli pak, bener. Iya, makanya. Kalo Larry Bird kan mainnya simple sekali gitu. Iya, iya. Terus mainnya pake, pake otak lah gitu. Jadi, menurut gua sih itu bisa ditiru gitu. Jadi ya gua, sampe dari dulu tuh, dari SMA, nontonnya highlight-nya dia, highlight-nya dia. Oke, oke. Itu sih yang gua tontonin sih. Larry Bird. Berarti ya, teman-teman. Larry Bird-nya Indonesia nih. Kalo itu baru. Itu baru. Hayang nak itu. Hayang nak itu. Hayang nak itu. Si, apa ya, si environment basket di Indonesia ini, kalo menurut lu nih, karena lu tadi nonton Larry Bird dan segala macem, tentunya kan environment-nya juga berbeda nih. Play style team-nya berbeda, coaching-nya berbeda, segala macem. Lu pernah gak? Ya ini, ini agak sedikit mungkin ya. Mungkin orang-orang akan anggap ini sebagai pertanyaan yang agak, nyelekit lah gitu kalo kita. Lu pernah gak? Ketika lu liat play style dan environment di luar, terus ketika ada coaching di Indonesia, atau tim yang mengarahkan lu untuk, tidak sesuai sama play style yang lu biasa mainin, lu break out of that zone, terus lu masuk zone lu sendiri, lu main secara style lu, pernah gak? Sejauh ini sih, belum sih gue sih. Belum sampe kayak gitu sih. Jadi ya, jadi maksudnya tuh, gue gak nurut ke pelatih gitu. Ada sedikit, dibandingkan nurut kayak, ini pelatih nyuruhnya ini. Terus lu merata. Yang gak tau tuh, kayaknya seperti ini deh. Ah, iya, iya. Gitu, iya. Maksudnya gitu. Ketika lu taking charge dalam, gini, kan pelatih di pinggir nih. Gue saya pernah nih, mungkin gara-gara itu gue gak dipanggil ya ke DB ya. Mungkin ya. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Maaf ya, Pak. Yang lama lah udah cerita itu. Nah, itu tuh gue merasa ada suatu momen yang, kayaknya gue harus, seperti kalau dulu tuh gue ikutin si Fitri. Padahal, dari awal gue di-shape dan dibentuk untuk main contohnya kayak, Anthony Davis gitu ya. Untuk seperti Kevin Garnet. Jauh nih kan sama si Fitri. Tiba-tiba gue main seperti Chris Power. Gue harus, kayaknya gue harus shoot nih. Oh, iya, iya. Masih sih sampe sekarang sih. Kalo gitu sih masih. Kemarin aja masih di SEA Games aja, gue masih ngerasa kayak gitu. Jadi, contohnya gini. Gue tuh kan kalo di team, mainnya forward. Jadi mainnya forward juga ya. Terus di, kemarin di SEA Games, tiba-tiba jadi small forward gitu. Padahal gue ngerasa gitu. Oke. Kalo gue main di forward, gue tuh bisa ngasih lebih. Akan lebih berguna gitu. Ya. Nah, gue ngerasa kayak seperti itu. Tapi, ya gue ngikutin aja apa yang dimau pelatih gitu. Walaupun dalam hati gue bergejolak lah. Misalnya gue, jadi ada pemain yang posisinya forward gitu ya. Menurut gue tuh, aduh mending gue nih daripada dia gitu. Mending gue yang di situ gitu. Tapi memang si pelatih mungkin punya pikiran lain. Apakah atletism gue beda, tinggi badan gue. Memang gue kalo di forward tuh, termaksudnya tuh small side, kecil gitu. Gak setinggi temen-temen gue yang lain gitu. Tapi gue ngerasa, gue lebih pintar dari mereka gitu. Gitu. Jadi ya itu sih. Kalo gue sih, seringnya terjadi kayak gitu-gitu sih. Tapi gue gak pernah sampai jadi gak coachable. Sampai, oh gue gak mau main ini. Gitu. Jadi gue berusaha adaptasi aja. Adaptasi-adaptasi. Gitu sih. Oke. Oke. Itu menarik. Karena banyak orang, seumur-umur ya SMA mungkin gitu ya. Yang pas masa-masa panasnya lah kita bilang gitu. Ketika coach bilang gini, terus tiba-tiba bukannya uncoachable, tapi lebih ke, oh yes coach, yes coach. Di latangan beda. Iya, iya. Karena, oh gue nontonnya begini. Atau, contoh nih. Contoh nih. Saya kebetulan kan memang agak cukup ibu ya sedikit pak gitu. Mungkin bisa dilihat. Oh gue juga nonton ini. Ini legend banget kan. Legend. Ada satu momen dimana Miyagi itu si Pak Anzainya ngomong, apa namanya. Pokoknya dia suruh drive. Tapi dia gak dia malah shoot seorang Miyagi gitu kan. Kalau nonton slam dunk kan. Padahal itu tugasnya yang lain gitu. Iya, iya, iya. Itu salah satu momen gue pas kecil nonton. Oh, rebel kayak gini nih. Ya bisa juga terjadi gitu ya. Terus apalagi kalau itu works. Tapi memang setelah itu kalau gue liat di anime lain kayak gitu. Terus coachnya langsung. Bench lo gitu. Lo pernah gak ngeliat ada yang kayak gitu beneran. In real life yang seperti itu. Terus coach lo. Enggak, lo duduk sini. Oh sering, sering, sering. Kalau itu sih sering terjadi sih. Apalagi kan kalau misalnya kayak sekarang. Yang berani itu ya kalau gue perhatiin ya. Pelatih asing. Iya. Pelatih impor tuh berani tuh kayak gitu. Jadi dia tuh kayak gak peduli lo bintang atau apa gitu. Lo gak ngikutin sistem yang gue mau. Duduk aja lo ngapain main gitu. Gue lebih baik mainin pemain yang lebih di bawah lo. Tapi mainin sistem yang gue mau gitu. Jadi kalau gue perhatiin sih itu pelatih asing banyak seperti itu sih. Dan itu bagus gitu. Jadi gak hanya ke gue sebagai pemain. Tapi pelatih lain juga kan ngeliat gitu. Ternyata tuh jangan di kasih makan terus gitu. Malah pemain-pemain yang pemain bintang tapi yang udah sok gitu. Ya harus di ini juga gitu. Ditekan juga supaya. You're still human after all. Iya. Gitu sih ya. Fun fact gue tuh kuliah di salah satu universitas yang cukup keras soal itu gitu. Gue ngeliat banget UPH. Gue tuh jadi gue sering ngeliat igles. Istri gue dosen di UPH sekarang. Oh iya? Iya. Dosen UPH? Iya. Di jurusan? Ilkom. Oh beda gedung. Oh lu UPH. Ibu UPH. What's Matt? Yoi Steven Matt Kau. Gue sering ngeliat makanya itu. Gue berasa nonton anime gitu kalau ngeliat igles kan. Yang tadi gue bilang salah satu temen gue Agi. Arigi. Itu kan kita pernah satu jurusan. Satu jurusan terus kalau kelas meeting lah sebutnya kayak gitu-gitu. Angkatan gue lawan angkatan dia. Gue kan di atasnya gitu. Nah angkatan gue tuh kalau misalnya udah ada anak igles kayak gitu. Ya oke lah. Yang penting kita main ya. Cari kegiat. Karena dia pasti rada ngepur gitu kan. Pernah sekalian gue. Ayo gitu drive. Gue speechless. Set. Wow. Egos tuh begini gitu. Dan gue ngeliat banget memang. Ketika gue sama temen-temen membasket jam 6 pagi. Mereka udah beres latihan jam 6 pagi. Bener. Bener. Itu makanya ketika Bro Caleb tadi bilang. Pelatih asing dan segala macem. Gue ke coach mat. Gitu gue ngeliat banget gitu. Beliau abis jogging. Langsung ngelatih. Ngajak gym. Berenang. Terus udah. Ya lu lanjut lah. Terus serah lu mau ngapain. Yang penting pagi ini kata. Physical. Apa segala macem. Lu pernah punya pengalaman yang menarik lagi. Berarti UPH bagus ya UPH basketnya. Kan iya ya. Tapi jaman gue gak ada apa-apanya. Saya kan penonton. Oh iya dong. Saya penonton. Kalau saya pake seragam egos ya mungkin akan. Oh gitu loh. Tapi karena saya penonton. Lu ayo lu. Jadi. Apa namanya. Yang kembali lagi mau gue bahas adalah. Lu pernah gak sih. Punya pengalaman yang agak memorable sama. Let's say. Coach dari. Amerika. Atau dari. Biasanya kan. Coach-coach tuh dari. Ya ternyata kalau gak dari Amerika. Dari Australia. Gitu gitu kan. Apakah gak ada pengalaman yang bikin lu. Life changing experience gitu. Segitunya. Ya pengalaman sama pelatih gue dari. SMA dan di THB ya. Di THB gue. Kampus gue. Itu sih menurut gue yang paling life changing bagi gue. Jadi. Gue tuh gak ngomongin masalah prestasi ya. Ya. Menang dan kalah gitu ya. Bagi. Bagi dia. Bagi pelatih gue. Sukses itu bukan. Hanya jadi pemain basket yang bagus gitu. Bagi dia. Sukses itu ketika. Gue. Hidup. Menjadi orang yang bener gitu. Orang yang bener. Itu bener. Itu bagus sekali gitu. Jadi. Dia tuh mengajarkan gue basket tuh. Intinya. Dari basket ini ternyata banyak hal yang bisa kita. Implementasikan di kehidupan gitu. Contohnya. Tanggung jawab. Disiplin. Tepat waktu gitu ya. Terus. Kerja sama tim gitu ya. Semangat. Kerja keras gitu ya. Banyak sekali. Hal-hal itu. Nanti lu mau lanjutin. Mau lu jadi profesional basketball player. Mau enggak gitu. Hal-hal itu tetep ditanemin gitu. Even lu misalnya kerja di kantoran gitu ya. Lu harus tanggung jawab. Lu harus disiplin. Lu harus bisa komunikasi sama orang. Lu harus bisa kerja sama tim. Lu harus bisa semangat. Lu harus bisa. Kerja keras gitu kan. Jadi. Hal-hal seperti itu gitu. Dan dia lebih seneng ketika. Gue berhasil. Menjadi manusia yang baik gitu. Daripada berhasil. Jadi sekedar main basket doang gitu. Karena. Oke. Menurut dia tuh. Dan gue setuju gitu. Gue MVP. Gue menang ini. Gue menang itu. Satu tahun dua tahun dilupain orang gitu. Iya. Tapi ketika gue ngasih dampak. Orang banyak gitu ya. Gue baik. Gue hidup. Gue. Bermanfaat untuk orang. Pasti itu kan dikenang. Lama gitu. Maksudnya. Akan dikenang gitu. Jadi itu sih. Jadi itu yang menurut gue life changing sih. Wow. Bagaimana. Terus dia sekarang. Bukannya. Ngeremehin ya. Menurut gue dia. Dia kan sampai sekarang belum menikah gitu. Padahal umurnya udah lumayan lah. Udah empat puluhan. Menurut gue. Dia tuh. Memutuskan untuk. Tidak menikah dulu gitu. Menurut gue karena. Banyak. Hal-hal yang bisa dilakukan. Untuk anak-anak muda. Seperti gue dulu. Sampai sekarang. Dia kan masih ngelatih di THB. Sampai sekarang. Dia tuh. Mau ngasih hidupnya. Untuk anak-anak muda ini. Supaya sih. Anak-anak muda ini. Punya bekal. Untuk kehidupan ke depan gitu. Itu kan. Luar biasa gitu ya. Wise banget ya. Iya maksud gue. Dia ngasih hidupnya. Untuk kehidupan orang lain gitu kan. Itu. Luar biasa. Jadi ya itu sih. Kalo kuatnya gue. Life changing. Dan mau ngertiin basketball gitu. Bagi gue gitu. Gitu sih. Real life. Langsung ini kan. Speechless kan. Real life coach Anzai bro. Speechless gue. Itu kan keren. Keren keren. Karena yang biasanya begitu kan. Ya biasanya ya. Tokoh-tokoh agama. Ini. Pelatih basket gitu. Bener. Jadi gue berhasil liat. Gue dengerin ceritanya coach Anzai bro. Yang kalem gitu ya. Iya. Yang coach-coach kalem. Kalem orangnya kalem. Kalem kan. Tapi kalo di basketnya galak. Wow. Agak speechless gue bener. Itu unik loh. Memberikan hidupnya buat orang lain. Bener. Hebat. Makanya. Kita mungkin agak. Gue jadi penasaran satu hal nih. Sama. Apa namanya. Sebelum tanding tuh gak banyak star-star atlet. Yang mereka tuh bocorin. Playlist mereka. Atau kayak Lebron. Dia kan selalu pake headphone. Atau segala macem. Seperti itu gak bro. Jadi lu ada. Lagu-lagu tertentu yang lu denger. Sebelum main. Apalagi latihan. Apalagi nge-gym. Atau kayak. Oh gue memang punya playlist nih. Kalebs. Gym. Playlist. Kalebs. Gym mixtape gitu. Ada gak? Ada sih. Tapi gue lagu-lagunya. Lagu-lagu. Bapak Bata kali ya. Masuknya ya. Gimana? Gimana tuh lagu-lagu Bapak Bata gimana tuh? Sekarang tuh samar-samar. Bukan lagu yang beatnya. Ini gitu. Lu nge-gym dengerin bukan lagu nge-beat? Bukan. Oke menarik. Gue tuh kayak paling teduh gitu-gitu gue. Lu ngangkat beban sambil dengerin akat. Bukan akat sih. Gue suka. Cerita tentang gunung dan laut. Lu nge-gym sambil dengerin itu? Iya gitu. Gue sukanya lagu-lagu yang bisa gue nyanyiin gitu. Oke 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 oke. Gitu-gitu. Coldplay gitu-gitu. Jadi gue. Gak yang. Apa ya. Lagu-lagu gimana ya. Ya misalnya kayak nge-rap-rap gitu ya. Iya gitu. Iya. Si gue. Jadi ya dengerinnya sebelum misalnya berangkat nih. Kita game. Berangkat. Gue biasanya dengerin-dengerin lagu-lagu gitu malah. Oke. Sambil-sambil nyanyi soalnya gue. Seneng-seneng gitu. Kan yang bisa. Bisa di. Anadanya tuh bisa dinyanyiin gitu. Yang. Ke telinga tuh. Mudah didengar gitu. Iya sih. Iya sih. Itu sih yang gitu-gitu sih gue sih. Iya 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 iya. Lu emang ini gak. Apa ada ketertarikan. Atau pernah ada. Cerita hidup lu yang bersinggunga dengan musik gak. Ternah pernah. Malah gue tuh jadi. Dulu. Tamsis disebutnya. Taman sis. Bukan. Tambunan sister. Itu tuh kalo di gereja tuh dulu. Terkenal sekali. Tambunan. Dicimahi tapi ya. Oke. Dicimahi bukan di Bandung ya. Tamsis namanya. Tambunan sister. Jadi. Dia tuh vocal group gitu. Oke. Jadi. Nyanyi. Nyanyi lagu. Terus yang pecah-pecah. Suara yang. Ya gitu lah. Orang Batak lah. Orang Batak lah. Ya gitu. Terus. Ya sampe sekarang. Masih. Engga sih. Sekarang udah engga. Tapi maksudnya. Sampe sekarang lagu-lagunya. Kalo misalnya kita kumpul keluarga. Pasti. Suruh nyanyi gitu. Mama sama. Adik-adiknya sama kakakaknya. Gitu. Terus. Kalo gue sih ya. Gue pernah. Lomba vocal group. Oh. Tapi antar gereja gitu. Oke. Jadi gue dipilih gitu. Terus jadi. Ya tapi jadi. Apa ya disebutnya. Sesuatu ananya ya. Engga. Juara tiga. Se Jabotetabek. Lumayan kan. Oke nih. Iya. Iya. Lumayan lumayan lumayan. Se Jabotetabek. Juara tiga. Engga. Itu sih paling pengalamannya. Terus memang. Dari dulu memang. Gatau ya. Kalo keluarga memang semua. Bisa musik. Oke. Bisa musik. Dari SD gitu. Pasti dilesin musik. Piano. Gitar. Pasti. Semua. Kan gue adik. Adik kakak bertiga tuh. Oke. Tiga-tiganya pasti. Nyentuh gitu. Tapi. Dari. Keluarga gue berlima. Papa. Adik bertiga. Sama mama. Dari semuanya. Yang paling jelek musiknya ya. Gue. Adik gue paling jago. Oh. Main. Main gitar. Main alat musik. Sama. Itu juga aktif di gereja juga. Sama. 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 Gitu. Jadi. Itu sih paling pengalaman musik. Itu sih. Gak tertarik buat cover tuh. Pak Yon Teduh. Kalo lu. Di Instagram gue ada. Gue ada. Udah cover-cover. Lu cover lagu bro. Ada. Kalo di Instagram. Tapi ya. Lu harus scroll dulu. Wuuu. Jauh di bawah. Tapi ya. Mungkin. Dari 1 sampai 10. 4,5 lah. Nilainya lah. Nilain lu. Orang yang nonton belum tonton nih. Orang yang nonton tau tau. Beuh. Apalagi udah denger nih. Juara 3 gitu. Gitu. Lumayan. Ter suges nanti. Oh. Kerennya. Padahal pas pertama kali liat. Oke. Oh ya. Berarti ternyata. Gak kirain tuh. Semua yang. Apa ya. Star athlete. Atau misalnya. Athlete in general. Tuh dengerin lagu-lagu yang hype. Ternyata gak juga gitu. Stereo tapi itu tuh. Gak juga. Buktinya Kalep Ramut bro. Dengerin apa. Yang terduh. Unik. Unik. Lo tadi. Lo kan tadi bilang. Lo malah semangat loh. Iya. Uniknya tuh gitu. Ini jujur ya. Gue tuh kan. Orang yang. Jim kadang-kadang. Harus dengerin lagu. Kadang-kadang. Nah. Gue kalo dengerin lagu-lagu yang soft. Yang apa. Slow gitu segala macem. Gue kayak. Gak semangat. Bukan gak semangat. Lebih ke jadi. Bingung gitu. Gue lagi. Panas banget nih. Misalnya gue lagi bench press. Pas udah mau set selanjutnya. Masuk set selanjutnya. Tiba-tiba. Aku ingin berjalan bersama. Tolong mas. Mas Is. Tolong nih. Mungkin itu yang membedakan pemusik. Dan bukan pemusik. Kalo pemusik memang. Kayak gitu langsung keganggu kali ya. Kalo gue kan. Udah lah. Yang penting. Tetep jalan aja ini. Gitu kali. Gue ada satu hal yang menarik banget. Dan mau gue bahas. Lo nonton anime berarti. Nonton. Slam Dunk Only or? Slam Dunk. Naruto. Dragon Ball. Take on Titan nonton. Sempet nonton. Tapi gak sampe beres gue. Berapa episode gitu. Berapa season terus. Ah kok kayak gini sih. Gak tau ya. Gak tau ya. Apa gue harus lanjutin lagi. Atau gimana ya. Tapi. Aduh. Udah lah. Cukup lah. Gitu. Karena memang ceritanya. Lama-lama kalo orang yang. Lo expect nonton Naruto. Lo nonton Dragon Ball. Attack on Titan. Lama-lama jadi berat banget. Jadi jadi politikal banget. Ceritanya gitu. Oh iya. Se-deep itu. Karena awal-awal kan. Ya udah. Lo membahas me Titan. Terus udah-udah kesini. Kok jadi cerita. Konspirasi. Kok jadi. Daaf. Jadi apa segala macem. Jadi. Ya mungkin. Memang dengan sajian-sajian Naruto. Dragon Ball gitu. Bikin refreshing. Cukuplah gitu. Iya. Lo nonton Islam dong. Nonton gua. Paling suka gua. Comic ke-28. Volume-28. Volume-28. Itu yang mana? Ceritanya. Si Sakuragi disuruh offensive rebound lawan Sanokogyo. Gua masih gak bisa lupa covernya. Covernya Sanokogyo berlima. Si Sakuragi nya nyunggil sendiri. Itu. Dia paling gak bisa offensive rebound memang. Dia paling. Paling jago. Paling. Sebenernya paling ininya. Paling. Maunya ya udah. Wah dang dang dang. Lo nonton ga tapi kemarin. Yang first line dang. Di bioskop. Belum. Gua kelewatan dan gua kelupaan. Tapi gua tau ceritanya. Jasiat. Itu gua tau ceritanya. Karena kan itu centerednya bukan ceritanya Sakuragi dan lain-lain. Bukan. Miyagi. Miyagi kan. Iya. Itu gimana sih. Experience nonton itu. Karena lu biasa nonton yang 2D. Tiba-tiba 3D gitu. Aneh ga? Engga sih. Malah smooth banget gitu. Bagus. Bagus banget. Gila. Jadi si gerakannya tuh. Tetep. Gerakan basket gitu kan. Kalo misalnya. Nonton. Kuroko. Kuroko. Itu kan. Udah kayak gak masuk akal gitu lah. Lu wisuit dari gawang lu sendiri. Iya kan dari ring sendiri. Subasa gitu kan. Kayak masuk akal gitu kan. Iya. Gua ngerti. Kalo ini kan kayak masih masuk akal gitu. Itu sih. Terus gua memang. Ya dari. Lahir dan besar tuh. Nonton slemdang lah. Jadi. Gua tiap nonton slemdang. Habis nonton slemdang. Pasti pengen main basket gitu. Sama. Itu memang. Wah. Dasyat sih itu. Makanya gua. Ke yang junior-junior gua nih. Biasanya di DIY unit. Udah nonton slemdang belum? Oh iya iya. Belom belum belum. Pada gak tau gitu mereka. Aduh gua tuh. Lu nonton ini pasti lu semangat main basket tuh. Lu pernah koleksi jersinya ya? Jersi-jersi Shouoku. Atau jersi-jersi? Gak 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 sih. Gak sampai gitu sih. Tapi gua komiknya dulu. Tapi gua gak tau. Udah pada kemana tuh. Itu fase. Gua pernah ada fase dimana gua. Gua. Gua pernah. Super. Besar badan gua. Extra. Extra. Extra large. Gede banget. Sampai gua lahir aja gak punya. Tapi. Sepala satu gua pingin main basket. Hmm. Jadi gua beli tuh baju Shouoku. Gak ada yang mau. Gua pas-pasin aja. Yang penting Shouoku nomor sepuluh. Gak gitu. Gak. Sebelas. Rukawa. Oh Rukawa. Gua kan ngeliat Rukawa. Keren banget gitu. Makanya tuh dulu. Salah satu gua nge-gym tuh. Itu alasannya gua pingin. Kayak Rukawa. Oh. Gua pingin keliatan. Kan rupanya hitam. Gitu kan. Ternyata. Ya. Hanya dalam mimpi. Nasi padang. Nasi. Menggoda. Gitu. Ah. Itu deh ngomongin diet bro. Mumpung. Gua disini ada atlet nih. Lu pernah ada di posisi. Lu harus diet ketat. Atau lu harus bulking. Atau lu harus apa gak. Gak. Gak sih. Nah. Gua aja sekarang. Masih posisi. Bukan. Ini ya. Apa. Ternyata masih banyak banget gitu. Terus. Ya pernah sih disuruh sama pelatih di timnas. Terutama gitu ya waktu itu. Kalo di klub sih gak pernah sih. Ada yang. Itu walaupun ya. Dia ngomong juga sih. Kayaknya kamu kalo bisa lebih lean. Lebih. Performanya lebih bagus gitu ya. Paham. Terus kalo di timnas sih. Lucu sih sampe pelatihnya bilang gini. Kaleb. Your body cannot follow your mind. Katanya lu tuh. Salah satu pemain paling pinter di liga katanya. Oke. Tapi. Your body cannot follow your mind. Jadi. Pikiran gua tuh. Gua udah mau kesini nih. Tapi karena saking gak atletisnya gua gitu. Jadi. Aduh udah gak bisa gitu. Misalnya sesuai dengan apa yang gua ingin gitu. Iya. Gitu katanya. Gua ketawa aja. Tapi ya udah. Memang. Tapi ya memang ini. Sekarang tuh ya gua. Gak diet apa-apa sih. Tapi. Gua tuh kayak. Fasting gitu. Intermediate fasting. Karena kalo misalnya gua gak ngelakuin itu tuh. Gua ngerasa. Wah gua kan makan, makan, makan. Terus. Lebih cepet gemuk lah. Gua tuh metabolismenya cepet gemuk gitu. Terus. Ya kalo misalnya fasting itu kan gua ada jeda. Dimana gua. Harus tahan gak makan gitu. Walaupun ya. Sekarang. Belom ideal beratnya. Tapi. Menurut gua itu ngebantu gua untuk. Keep disini dulu lah gitu. Minimal. Keep dulu di berat gua yang sekarang gitu. Oke. Berarti lu memang tidak pernah ditargetkan. Untuk punya berat badan ideal dari lu sendiri gitu. Oh ya gua target sendiri. Ada sih. Tapi memang. Susah gitu. Kalo gua tuh. Senang ngemil lah seorang-orangnya. Itu. Itu dia. Terus masalahnya kalo. Lu. Coba ikut ke rumah gua di Bandung sini. Iya. Mama gua. Sat. Nyodorin. Ga gua minta juga nyodorin. Sat. 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 Gua mau nolak. Durhaka kan. Iya. Makanya gua juga. Gua makan. Gua makan. Gua makan. Gua makan. Gua makan gitu. Gitu jadi kebiasaan. Habit nyemil itu. Itu alasan sih ya. Habit nyemil. Lu jadi alasan. Alibinnya gitu. Aduh. Iya. Kenapa lu gak nolak. Iya. Mama. Bisa bilang apa. Lu raka. Ampun. Ampun. Tapi. Tapi keluarga memang. Very supportive of your career choice. Iya. Semua dari. Maksudnya. Meskipun. Mama ngasih makanan. Bukan karena pingin. Bro. Kalian jadi. Ya. Besar-besar apa gimana gitu. Cuman. Lebih ke. Way of loving. Her son gitu kan. Iya benar. Kayak gitu. Terus ya. Apa namanya. Bukan berarti karena. Kakak-kakaknya yang lain. Bukan atlet. Terus lu jadi gak. Lu merasa terasingkan apa gitu kan. Semuanya. Tapi dulu pernah sih. Pernah. Dulu waktu sampe kuliah. Gua. Bukan keluarga inti ya. Bukan papa mama. Tapi. Dari. Keluarga besar. Unpar. Jadi kan gua orang Batak. Keluarga tuh udah kayak. Kompak. Sekalilah. Hampir tiap tahun pasti ketemu gitu. Oke. Dua. Empat sampe lima kali ketemu gitu. Selalu gitu dibilangin. Leb. Lu mau sampe ramah main basket. Lu mau sampe rapan main basket gitu. Gitu-gitu terus. Apalagi. Pas gua. Memutuskan untuk kuliah di THB. Jadi waktu itu gua dapet. Pilihan untuk kuliah di Unpar. Dapet beasiswa. Hmm. Di Unpar gua dapet beasiswa. Terus. Di THB. Mamah gua juga kan. Pasti kan. Ya Unpar lah. Unpar udah lebih terkenal dari THB. Di THB apa ini. Iya. Tapi di THB tuh. Menawarkan. Di timnya tuh lebih bagus lah basketnya. Pelatihnya gua kenal gitu ya. Kayak udah lebih. Nyaman lah di gua untuk basketnya gitu. Jadi ya. Akhirnya mama gua mengalah. Masih gua di THB gitu. Dan gua bersyukur sampe sekarang. Itu keputusan. Salah satu keputusan baik lah. Yang gua ambil gitu. Di hidup gua. Terus waktu. Keluarga besar udah ngomongin gitu. Mau main basket sampe kapan. Jadi di Batak tuh kayak ini ya. Gak tau ya. Yang lain gimana ya. Tapi di keluarga gua kayak. Lu sukses tuh kalo lu udah kerja di kantor gitu. Iya. Itu tuh sukses gitu. Iya. Itu tuh lu bisa hidup gitu. Sedangkan kayak misalnya musician gitu. Gitu gitu. Mungkin belum tentu. Belum tentu ya. Akan masuk ke kriterianya mereka gitu ya. Lu ngerti lah maksud gua kan. Paham gua. Nah jadi. Waktu gua memutuskan menjadi atlet. Itu tuh menjadi pertanyaan besar gitu. Jadi. Ya bersyukurnya gua gak bisa ngebuktiin. Sampai sekarang sih. Ya. Gua bisa ngehidupin keluarga gua. Bisa ini. Jadi. Dari basket gitu ya. Gua bisa kuliah. Sampai S2 dari basket. Udah. Jadi. Ya ngebuktiin ke mereka semua lah. Itu. Itu. Gua juga. Gua. Bukannya speeches. Tapi kayak merenung gitu. Karena. Itu juga terjadi sama gua bro. Ya. Bukan cuman di keluarga Batak. Tapi di Shunda juga. Di Jawa juga sama gitu. Dan gua pernah punya keturunan Sumatra. Yang gua gak tau kalo orang Sumatra lain. Tapi gua sempet ada di diskusiin gitu. Mau jadi. Quote on quote. Entertainer lah gitu. Entertainer. Dan. Mungkin apa yang kita ceritain disini tuh. Untuk temen-temen yang baru mau mulai. Either. Ya. Profesi-profesi yang tidak biasa lah. Kalo dia bilang. Ya. Bukan yang. Kantor yang pake seragam. Bukan yang kantor yang DASI apa segala macem. Bukannya kami mendiscredit itu semua. Tapi. Ya. Everybody has their own career. Career choice yang. Kalo lu bisa. You make it work. Ya. Why not gitu. Iya. Ya gak sih. Setuju. Gua sih ngerasa sekarang sih. Asal lu kreatif. Iya. Sekarang lu anak muda. Asal lu kreatif. Lu bisa dapet apa. Iya. Ya contohnya sekarang. Media sekarang udah DASIAT begini gitu. Lu jadi. Youtuber kayak jadi apa. Kayak misalnya. Tapi lu kreatif ya. Bukan. Yang asal-asalan gitu. Gua rasa sih. Pasti bisa gitu. Amin. Amin. Oh. Seru. Ternyata. Ngobrol sama. Atlet tuh. Menyenangkan guys. Iya dong. Iya nih. Karena biasanya. Gua ketemu sama atlet di lapangan doang bro. Kayak waktu di UPH. Atau kayak waktu gua lagi main. Bulutang kesapa apa gitu. Gua gak pernah jujur. Gua gak pernah ngobrol. Face to face sama atlet lain. Selain. Temen gua itu. Si Adi gitu. Yang profesional. Saudara juga. Iya kayaknya enggak. Sebagai. Pembuka jalur itu semua. Thank you banget bro. Lu udah bisa. Membuka banget. Apa. Hati gua akan. Oh ternyata. They. Apa. Atlet-atlet itu. Juga punya loh. Beberapa pengalaman yang relate. Gak cuman sama sesama atlet. Tapi juga kita-kita yang. Baru memulai di industri yang dalam. Ya kutu-kutu tidak biasa tadi. Oh it's been fun. Eh. Kita. Ada satu segmen. Di chamber talks ini. Yang dimana. Ini namanya. Jawab cepat. Hmm. Hmm. Jadi ada beberapa pertanyaan disini. Yang. Ehm. Enggak. Sudah cepat-cepat banget juga gak apa. Tapi. Boleh dong sedikit diceritain. Background story-nya. Kenapa lu. Pilih ini. Atau kenapa. Ehm. Ceritanya tuh seperti ini. Kita mulai dari. Ehm. Pertanyaan pertama. Kaleb. Posisi favorit di basket. Dimana. Forward. Why? Karena ya mungkin. Larry Bird. Ya. Posisinya itu. Terus gue dari kecil. Gue belajarnya itu. Belajarnya itu. Sampai hatam gitu aja istilahnya. Ya itu. Alasannya. Forward. Jadi gue kayak udah nyaman aja dengan posisi itu gitu. Ehm. Apa namanya. Kalau lu. Mencoba posisi lain. Lu pingin jadi apa siapa. Atau lu memang tetep udah forward aja. Till the end gitu. Gua sih pengennya forward terus sih. Hehehe. Oke oke. Forward terus. Kaleb. Kenapa pilih. Pake nomor 13. Dan sejak kapan pakenya. Kenapa waktu. Jadi waktu SMA. Semua dibagiin. Jersey. Gue gak tau kenapa pelatihnya dulu. Selalu bikin nomor 13 itu paling gede. Hmm. Jadi gue di SMA itu paling gede sendiri. Oke. Temen-temen gua kurus-kurus gitu ya. Gua kan agak gemuk gitu ya. Jadi dikasih nomor 13. Nah jadi kebawaan. SMA sampai sekarang. Terus memang. Gua kayak filosofinya. Kalo ditanya dulu sama orang. Angka sial. Angka sial bagi lawan. Gitu. Itu keren. Itu keren. Keren keren. Ini gua mau curhat dikit. Gua tuh dulu nomor gua 25. Kenapa coba. Kenapa. 23 Michael Jordan. 24 Kobe Bryant. 25 Raffi Andika. Sesimpel itu gitu. Makanya ketika ada junior gua yang mau 25. Ya. Ya apa namanya gua. Eh. Punya gua. Gua gitu. Punya gua. Jadi ceritanya gitu. 13 tuh awalnya ga sengaja. Ga sengaja. Memang di SMA dikasih. Dari angkatan ke angkatan. 13 tuh selalu. Pemain yang paling besar. Lagi. Tapi dulu ga disuruh jadi center. Main center gua dulu. Main center dan. Forward juga gitu. Jadi. Itulah basicnya gua malah main center gitu. Main forward gitu. Jadi yang post play di bawah. Di bawah hari gitu. Uh. Oke. Oke. Next. Menurut Caleb. Tim mana sejauh ini yang paling susah dilawan. Satire muda. Pertamina. Pertamina. Kenapa tuh. Pernah ada cerita apa dulu. Pertama. Size pasti ya. Yang pasti pertama size. Dia pemainnya tinggi-tinggi. Even. Pemain. Lu bayangin pemain shooternya aja. Setinggi. Lebih tinggi dari gua. Iya. Apalagi forwardnya gitu kan. Oke. Makanya dia. Terus. Ada 6 atau 7 pemain yang. Pemain nasional. Kedua itu kan pasti. Lebih jago. Lebih pengalaman. Salah-salah 7 pemain terbaik di Indonesia. Berarti kan. Kalo main di nasional kayak gitu. Itu sih yang. Terus. Dia punya legacy. Udah juara. Bertahun-tahun. Sebelas kali juara gitu. Selama. Seumur hidupnya gitu. League. Club itu ada. Jadi. Kayak mental League. Dia udah. Lebih. Siap lah gitu. Jadi ya itu sih. Makanya gua. Bilang sih. Kalo misalnya Dewa. Menawan SM. Lanjut. Siapa pemain di IBL yang paling susah dijaga. Paling susah dijaga. Paling susah dijaga. Arky Wisnu. Oh. Karena size. Satri muda. Karena size. Size. Size nya gede. Dia main small forward. Tapi gede sekali. Terus dia. Versatile. Bisa banyak posisi. Iya. Dia umurnya sekarang udah 35. Tapi. Sampai sekarang mainnya masih konsisten. Seperti itu gitu. Terus. Ya. Itu sih menurut gua sih. Dia kayak posisi small forward. Tapi. Tapi tenaganya tenaga center gitu. Iya. Gimana ya. Susah sekali dijaga gitu. Ngambil. Dapet foul nya gampang sekali. Dapet. Ya gitu lah. Arky Wisnu. Arky Wisnu. From Satri muda. Keren. Berarti ntar. Big match lagi nanti. Big match lagi. Big match lagi. Seorang kaleb. Akan bertemu dengan. Arky Wisnu. Pasti. Gua. Bukan gua yang jaga. Biar orang lain. Biar orang lain ya. Bih. Demen ya begini gini. Asing ya. Udah bukan gua yang jaga ini gitu. Oke. Next. Favorite teammate of all time? Mungkin sejauh ini, selama karir. Jadi berapa tahun, 2013 berarti? Widi lah mungkin, Widi Anta. Pernah satu teammate di Aspak. Oh itu di Aspak barang. Kalian kayak Tsubasa Misaki gitu, apa gimana tuh yang seklop itu? Iya lah, kayak gitu lah bisa dikatakan Tachibana bersaudara lah. Yoi terbang, terbang. Satu di bawah, satu di atas terbang. Bola basket di sepak. Oke, Widi Anta berarti ya. Widi Anta. Next, music booster before match. Tadi kan gym. Kalau before match, lagu slow apa yang jadi music booster? Ya, fix you lah. Film Coldplay? Bukan yellow, bukan yellow. Bukan dong, fix you dong. Sepanjang masa dong itu dong. Oke. Dapet tiket? Hah? Itu pertanyaan. Gak, gak. Gue gak segila itu. Gak segitunya. Oke. Tapi gue paling demen nih, sepanjang masa gue nih. Musik. Lagu, fix you. Fix you. Gak tau kenapa. Top 3 lah ya. Top 3 dia, pasti. Fix you. Mas Chris, mas Chris. Lanjut. Wah. Kaleb, ketakutan terbesar dalam hidup? Ketika gak bisa kasih dampak yang baik lah ke orang lain gitu. Buat apa kita hidup? Kalau misalnya kita gak berdampak dengan baik kan? Kalau berdampak jelek kan? Gila. Specialist lagi kan? Specialist lagi. Amin. 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 Itu memang cita-cita gue sih. Suatu hari gue harus jadi pelatih kayaknya nih. Nah. Lu berarti in the near future? Gak near future sih. Kan kita berharapnya lu main terus lah nih gini. Iya, iya. Gue sekarang 32 umur nih. Ya, 40 lah. Pensiun lah. Ya, iya, 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 iya. Minimal sampe anak gue bisa nonton. Papa! Wah! Bodoh banget sih! Sampai gitu. Anak tapi kan sekarang masih kecil banget. Empat bulan, iya. Empat bulan. Itu berarti lu butuh beberapa belas tahun lagi. Iya, makanya. Amin kan. Amin dikasih kesehatan. Amin, 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 amin. Tadi, best moment selama karir basket. Best moment ketika itu nyanyiin lagu Indonesia Raya di negara orang gitu ya. Mengibarkan bendera merah putih di negara orang. Juara pasti. Itu sih paling kalo best moment. Apalagi ya. Waktu di inilah, waktu di banyak DM masuk juga. Itu juga best moment. Maksudnya best moment ketika, kak thank you udah ngasih. Iya, iya, iya. Jadi, jadi contoh yang baik gitu-gitu sih. Itu demen. Seneng juga sih. Apalagi dari pemain-pemain lain misalnya gitu ya. Ada pemain lain diundang di podcast orang lain gitu ya. Terus ngomong siapa pemain terbaik lu, eh pemain yang lu favoritin. Oh, gue favoritin Kak Kaleb karena ini, ini, ini. Wah, itu kebanggaan tersendiri sih buat gue sih. Berarti kan impactful. Tadi itu, lu berdampak untuk orang lain. Dan that leads to our last question. Ini pertanyaan terakhir masih menyinggung yang tadi. MVP atau Championship? Championship? Oke. Udah pasti. Manusia lebih gede. Lagi-lagi duit kita itu manusia. Eh, Bapak. Saya pikir kan jawabannya, saya nggak self-centered. Saya people-oriented. Ternyata nggak, bro. Duit. Iya dong. Duit. Aduh. Ya, 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 ya. Wah, oke. This has been fun. Sangat menyenangkan. Dan ya, thank you. Thank you so much. Thank you udah datang. Sukses terus buat Kaleb Ramoth dan Dewa. Terima kasih. Ya, we hope to see you lift. Mengangkat piala lagi. Atau mungkin jadi MVP lagi. Amin. Amin, 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 amin. Itu paling untuk episode kali ini. Kalau kalian suka sama episode ini boleh di-like. Boleh di-comment juga. Siapa tau ada cerita-cerita dari Brokaleb tadi. Ada yang nyangkut sama, relate sama hidup kalian. Atau jangan-jangan kalian juga sama. Uniknya. Suka dengerin lagu slow sebelum berolahraga. Atau sambil berolahraga tadi. Boleh di-comment. Eh, ada Instagramnya. Ada. Kaleb Ramoth G. Kaleb Ramoth G. Youtube ada? Youtube nggak ada. Belum. Mungkin, belum. Nanti Suaset nanti akan bikin cover-cover mungkin di situ ya. Sambil main gitar. That's all for today. Terima kasih banyak udah nonton. Subscribe juga channelnya kalau kalian suka sama karya-karya dan konten-konten gue. Dan ditunggu nanti IBL. Berarti sampai hari Minggu. Minggu. Tapi gue main sampai Jumat. Lawan Prawira lagi. Lawan Tuan Rumah. Ya, berarti kalau ini udah tayangnya bulan depan. Kalian bisa lihat highlight-highlightnya lagi. Kalau nonton-nonton terus. Siapa tau aja permainan atau guest play style dari Kaleb Ramoth. Perdampak buat kalian. Seperti Kaleb Ramoth memperdampak buat hidup kalian. See you guys on the next episode. Peace. cliche. Bye 1. Ingumisang Wisch. You and the Ya alt. Isu'un pandemi. Jawah. Three. You. Mendesta. Terima kasih.